Dina Lorenza Nanti berdua dong datang kesini biar lebih seru lagi Emang ngapain udah lewat masalahnya Bukan, iya kan kalian besian Tapi memang benar anak-anak itu juga ngasih izin nih dan gitu Anakku udah Udah kan udah 20 tahun yang gede ya 21 21 sama 15 sama 9 Sama 9 tahun Emang sebelum-sebelumnya mereka masih belum izinin Belum Belum Kayaknya mungkin kasihan kalian minyak jat terus Ibunya loh Masya Allah lah rajin banget loh kerjanya Kalau misalnya Bu Nenek nanti rencananya Misalnya ketemu jodoh lagi Ibu kan cari yang kayak apa sih gitu Cari yang model yang seperti apa yang kira-kira kayak cocok Untuk saat ini Emang Mana ya Yang seiman Bertanggung jawab apapun itu Menyayangi anak-anak Dan yang bisa membimbing keluarga Istri, anak Biar Menuju ke anak surga Oh amin Amin insya Allah Mudah-mudahan ketemu ya Amin Harus anggota Dewan juga gak? Eh Eh Colek dikit tuh Aku apa aja Kita menanggung sekarang Dina Lorenza pernah gak pernah mengalami hal berikut ini Deket sama cowok Tapi anak-anak gak setuju Pernah gak? Pernah kayaknya Pernah mukanya senyum-senyum gitu kayaknya pernah ya kan Pernah gak pernah Dina Lorenza Waktu kamu kemarin sendiri gitu ya Ada yang ngelamar kamu Tapi mau untuk dijadikan istri kedua Pernah Pokoknya dari senyuman aja deh Ada Terus kamu jawabnya gimana? Aku tuh kan Maksudnya Gak mau bilang enggak Tapi nanti ternyata iya Jadi gak mau bilang iya Tapi ternyata tangguh Jadi aku menyerahkan semuanya ke Allah Diberikan yang terbaik Kalau event tuh dikasih seperti itu Harus seizin istri Oh betul Harus kalau kecuali istrinya sakit Ya kan gak bisa ini Pokoknya harus seizin istri Gak mau yang di belakang Oh betul Tapi ternyata Tidak bisa Tidak bisa mengeluarkan serat izinnya ya Pernah gak pernah nolak job shooting Karena gak suka sama lawan mainnya Kayaknya aku gak cocok sama dia Pernah gak? Enggak Oh gak pernah ya Pernah gak pernah Operasi plastik? Enggak Oh gak apa? Kaget Tapi berniat ada gak cita Bisa cita pengen lah gitu Enggak 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 ya Pernah gak pernah bertemu Sekarang kan udah bagus Udah ada laser Udah ada apa Jadi udah gak perlu Gak perlu Ada banyak endorse juga ya 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 Celek dikit Pernah gak pernah bertengkar Sama mantannya mantan Eh gimana tuh? Mantannya mantan Mantan pacar Mantan suami Mantannya mantan Pernah gak pernah berantem apa cut keke Oh mantannya mantan Enggak 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 pernah Enggak Diam-diaman Mungkin gini Kalau misalnya kan kita kan ada kerja bareng ya Jadi misalnya yang satu pengennya begini Yang satu begini Ini udah nih Kayak gini-gini ngomong-ngomong Tapi udah habis itu diem dulu Nanti setelah berapa hari Baru kita Ngobrol lagi Karena kan kalau Kalau gak ngomong-ngomongan Gak boleh dibeli 3 hari Oh siilah Itu luar biasa deh Coba kita lihat nih Waktu kita ketemu cut keke Dia ngomongin apa Soal Dina Lorenz Aduh Dari dulu ya Iya dari dulu Dari dulu Dari dulu banget Kan sempet punya mantan yang sama Iya kan Iya terus di gitu Gue Dia Dia married sama Gatan Kita menghilang Gak pernah ketemu Gak pernah Gak pernah halo-halo Sampai udah dia divorce Kita baru halo-halo ketemu Kenapa waktu itu gak halo-halo Emang karena sibuk aja Ya gak aja sih Males aja Males aja Terus yaudah Akhirnya pas udah Ini kita ketemu Shooting bareng Pas shooting bareng Udah Akhirnya main lagi Jadi ngobrolnya Aku dicubit-cubit Dari tadi sama Dina Lorenz Emang gitu bu Bu sempet menghilang lama Dari dunia pergaulan Emang ya Karena aku nikah 10 tahun Ya bener hilang lah 10 tahun 10 tahun itu menghilang Kenapa emang gak boleh berteman Gak boleh bergaul apa Ya untuk Untuk yang terbaik Yang terbaik untuk semuanya Yang terbaik untuk semuanya Jadi fokus di keluarga aja 10 tahun itu Sesudah itu baru lah Nongol-nongol lagi Baru deh Eh di lo gitu Oh gitu aku pikir Aku pikir aku kenapa Nanti kita kembali lagi Medina Lorenza ya Ada Gia Indrawari Akan kita tanya-tanya Kita dulu profilnya Berikut ini Gia Indrawari Gia yang berulang tahun ke-26 Pada 10 Maret kemarin Dan berharap Mendapatkan banyak cinta ini 2 Desember lalu Di Wisuda Dengan gelar Sarjana Pendidikan Dan sempat mengunggah Caption Siap mengajar imu Arti cinta Saat sedang skripsi Benerkah Gia Pernah merasa insecure Dalam berkarir Dan bagaimana Perjuangan Gia Dalam merilis album Pertamanya Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Room V No Secret Oke Mari kita sekarang Sudah bersama dengan Gia Ini yang lagunya viral Diputar di mana-mana Amin Alhamdulillah Sekarang kita dudukan disini Untuk menjawab pertanyaanku Dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaanku Dijawabannya fitnah Atau fakta Gia Fitnah atau fakta Kamu itu pernah ya Sempat minta dibikinin lagu Sama Anji Manji Karena kamu pengen Aduh gimana ya Caranya supaya bisa booming Mungkin ditulisin orang lain kali ya Karena kemarin-kemarin itu Sempat kamu udah ngeluarin Berapa single Tapi belum ada Yang booming-booming banget Fitnah atau fakta Fakta Dan bukan cuma sama Kak Anji Aku minta sama semua Teman-teman musisi aku Siapa aja Anji Banyak banget Kak Anji Kak Yura Kak Firsa Kak Budi Doremi Semualah yang aku kenal Pokoknya Serius Aku se-insecure itu sih Kayak Yaudah deh Mungkin aku gak bakat Jadi penulis Sampai sempat ada di titik itu Sempat aku kayak Yaudah deh aku stop nulis Maka itu yang kemudian Keluar lagumu yang terbaru ini Teramin Baru habis itu aku bikin Jiwa yang bersedih sih Jiwa yang bersedih Terus ternyata Alhamdulillah Alhamdulillah Dikasih rejeki lebih Sama Allah Jadi cerita lagi deh Jiwa yang bersedih itu kan Booming banget ya lagu itu ya Viral banget gitu kan Nah Iya Itu gimana ceritanya Itu tuh justru pengalaman pribadi aku tuh Kak Ros Jadi kan aku cerita tadi Aku sempat berhenti nulis lagu gitu Terus akhirnya aku sadar Kayak kenapa aku harus jahat ya Sama diri aku sendiri Kenapa aku ngerasa kurang Nyalahin diri aku sendiri Akhirnya aku coba berdamai Kayak coba menerima Kayak Yaudah deh kalau memang Aku selama ini Rezekinya belum ada gitu Yaudah Tapi aku jangan berhenti gitu Yuk berdamai Selama keadaan Lanjut nulis lagi Nah Alhamdulillah Setelah aku nulis Jiwa yang bersedih Aku gak ada ekspektasi apa-apa Aku sampai bilang Ini kalau gak ada yang dengerin lagu ini Yaudah biarin aku sendiri aja yang denger Kayak gitu Alhamdulillah justru Oke Enggak emang sebelum-sebelumnya Lagu yang kamu citain itu Apa yang terjadi sih Yang kamu rasakan itu apa sih Gak tau sih Kak Ros Aku kan udah selalu Explore ya Kak Jadi misalnya Aku pop ballad Mungkin gak cocok sama aku Aku coba lagi Jenrenya agak dirubah-rubah dikit Tapi kok selamanya Selamanya tuh belum ada yang Bikin orang ngedengerin gitu loh Kak Belum yang sampai Ya jatuhnya lagu hit gitu lah ya Belum-belum sampai segitunya gitu Makanya aku sempat yang Oh mungkin aku gak bakat Yaudah deh aku minta sama orang aja gitu Berapa lama tuh kamu ngerasa dirimu gak bakat Dan melo-melo gitu Tahun-tahun lah Kak Melo-melo itu bertahun tuh? Pokoknya total 5 tahun lah Sampai akhirnya jiwa yang bersedih tuh Aku baru dapat kepercayaan diri aku lagi Oke itu dan datang sendiri Atau kamu juga denger Ata apa sesuatu Ada kata-kata atau quote apa Sehingga kamu ngerasa Kenapa aku jahat sama dirimu sendiri gitu Enggak sih Aku jatuhnya agak depresi sih Waktu itu Kak Kayak aku sendirian Terus aku juga Anaknya tuh jarang banget cerita Ke orang-orang gitu loh Kalau ada masalah Jadi Kalau aku cuma punya diri aku sendiri Terus aku benci sama diri aku sendiri Kan bahaya gitu Kamu sampai depresi? Sampak Oke Apa sih yang Kamu benci-benci depresi Apa yang kamu alami ketika kamu depresi itu? Apa yang kamu rasakan Sampai berpikir apa Atau Ke badan berasa apa Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di rumpi Selamat menikmati